Hai sepuluh menit ya Bagaimana caranya makum dan isifrenya Bang Oke semuanya teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Naitatun bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh loksu bekana otala hari saya akan memberikan ilmu Bagaimana caranya makum dan isifrenya Bang dan ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit kurang lebih 10 menit Anda bisa melakukan vakum ya Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Nah ini buat teman-teman seorang pemula di dunia dalam perkulkasan Anda lagi nanya sama senior nggak dijawab Anda nanya sama guru Anda nggak dijawab Anda bisa nanya di sini gratis ya kita lepas pendilnya seperti ini pendilnya lepas isi pennya juga eh isi pesennya lepas ini penting lewat Bang ini lepas pendilnya mudah kita pasang analizor ini adalah selang analizor yang searah dengan jarum ya yang searah dengan jarum ini warna kuning dapat yang searah dengan jarum nih warna kuning ini kita jodohkan ketemu dengan pentilnya nah nah seperti ini nah sisanya warna merah atau yang salah dengan putra putra ini kita jodohkan ketemu dengan vakum nah vakum habis itu ini kita buka ya ini habis itu kita nyalakan vakum nyalakan vakumnya Bang nah 123 nyala disini keluar asap enggak Bang keluar asap asap noh ini menandakan bahwa si apa nih si anginnya udah kesedot teman-teman ya anginnya udah kesedot oli olinya udah kesedot oleh si mesin vakum ini ya kita enggak butuh waktu lama-lama kita cukup butuh waktu lima menit ya ya udah lima menit setelah sudah lima menit teman-teman tinggal ditutup seperti ini nah kemudian matikan vakumnya matikan vakum nah matikan vakum lepas selang yang menuju ke vakum dapat yang terbaik anda tunggu kurang lebih lima menit teman-teman jarumnya naik nggak nih jarum yang ini kan jarumnya udah dia di area biru ya dapat jarumnya kan udah dia area biru nih kalau jarumnya naik tiba-tiba atau naik perlahan ke angka nol itu jangan anda isi freon ya itu jangan ada isi freon kenapa karena ada yang bocor fig fig itu apa bang pasti ya fig atau pasti 100% itu ada yang bocor lasan anda yang bocor entah itu lasan yang bocor atau efabnya ada yang bocor atau di kondisor ini ada yang bocor jadi jangan disi freon percuma nanti kalau disi freon nggak bakal dingin lagi dia ya dingin cuma sehari dua hari nanti hari ketiga nggak dingin lagi karena apa karena dia bocor tapi kalau misalnya dalam waktu kurang lebih lima menit ya jarumnya ini nggak naik dapat jarumnya ini nggak naik Anda bisa melakukan proses pengisian freon sambil menit nih harusnya dia naik kalau bocor tapi ini nggak naik-naik berarti ini sudah aman teman-teman ya sudah aman ini nggak bocor selanjutnya Pak kita lakukan proses pengisian freon nah prosesnya kita pasang freon buka prosesnya dapat buka prosesnya nah habis ini kita lepas atau buang angin yang ada di selangin ini angin yang ada di selangin kita buang dengan cara ini kita puter-puter nah nah buka tutup buka tutup nah seperti ini jadi anginnya udah kebuang soalnya disini harus 100% isinya freon nggak boleh ada anginya ya habis itu kita buka perlahan buka sekali aja perlahan nah ini nah nanti si freonnya akan masuk dalam sistem bukan seperti ini dapat habis ini kita tutup tutup nah ini set tutup nah dan kita colokin kulkasnya teman-teman lagi orang yang bisa belajar 123 colok dapat colok nah nanti akan turun aja nih nanti akan turun nah turun seperti ini ingat misi kita adalah 10 PSI ya misi kita adalah 10 PSI atau 10 PSI di sini ada angka nol dapat nggak bang kelihatan ini angka nol ini angka 20 berarti kalau 10 PSI adalah 0 antara 0 sama 20 berarti 10 PSI ya misi kita adalah 10 PSI teman-teman nah ini ini mesinnya yang halus banget Bang nyaris tak terdengar banget ya Hai terima kasih udah share ya udah jempol sederhana semakin baik ilmu banyak kejakinya ini posisi udah 5 PSI 2 PSI ini nah posisi udah 0 PSI ini turun dia dia nanti akan turun ini sampai kita buka buka dikit tutup buka dikit tutup nah seperti ini terus aja sampai misi kita adalah 10 PSI jangan lebih dari 10 PSI ya nanti kalau udah diatas 0 biasanya di udah ada rasa dingin ya buka lagi nah pelan-pelan aja teman sampai misi kita adalah 10 PSI tutup nah kalau udah diatas 0 pasti udah dingin udah di dalam ada rasa dingin di dalam ya tutup tapi kalau udah diatas 0 Anda bisa lihat di dalam nanti di dalam ada udah ada rasa dingin Hai nah ini Hai selanjutnya teman-teman pegang disini udah mulai rasa panas di sini nih di paper dorong disini di paper dorong udah mulai ada rasa panas nah disini juga mulai panas nah ini juga mulai rasa ada rasa panas nih oke dulu semoga teman-teman bisa dapet ilmu untuk hari ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google map Andretatum mile Terima kasih.